Beza Le'el membuat tabut itu dari kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah empat gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu dua gelang pada rusuknya yang satu, dan dua gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, dua setengah hasta panjangnya, dan satu setengah hasta lebarnya. Dibuatnyalah dua kerup dari emas, dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu, satu kerup pada ujung sebelah sini, dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu empat gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnyalah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada enam cabang timbul dari sisinya, tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan tiga cabang dari sisi yang lain. Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke enam cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri, ada empat kelopak berupa bunga badam, dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada satu tombol di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan satu tombol di bawah yang kedua, dan satu tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke enam cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu tujuh lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari satu talenta emas murni, dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatnyalah mesbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, empat persegi, tetapi dua hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah dua gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Terima kasih telah menonton!